Dalam peningkatan usaha para pelaku UMKM di Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, lalu pokirnya turut membantu pengembangan usaha masyarakat tersebut. Guna meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi dan sekitar kejamatan Alam Barajo. Sejumlah masyarakat mendapatkan bantuan UMKM di kantor Dinas Ketenang Kerjaan dan Koperasi Kota Jambi pada Rabu 20 Desember 2023. Kegiatan bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan dan anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir dari fraksi Partai Gerindra Kota Jambi. Turut disaksikan oleh Kades Ketenang Kerjaan dan Koperasi Kota Jambi Komari. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan menyampaikan, agar bantuan yang diberikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki usaha UMKM. Pada hari ini, kita telah menyerahkan bantuan-bantuan usaha UMKM. Alhamdulillah, masyarakat, alhamdulillah. Insya Allah ini bermanfaat, akan menambah semoga bersama mereka. Insya Allah rejutnya berlipat. Amin. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir juga berharap, bantuan kepada para pelaku UMKM ini dapat membantu para pelaku UMKM yang membutuhkan. Sementara itu, Erlinda Wati, warga RT 36 Kelurahan Kenali, Kejamatan Alamparajo, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan dan anggota DPRD Muslim Tahir, serta kepada pemerintah Kota Jambi. Senang sekali, Pak, dengan adanya program UMKM ini. Perasaan kami yang punya usaha-usaha yang sepertinya mulai, merasa sangat terbantu dengan adanya program yang diadakan dari UMKM, dari Pak Aji Musil. Ada pun penerimaan bantuan UMKM ini sebanyak 793 orang, dengan barang sebanyak 963 barang, yang terdiri dari etalase, gerobak, dan kompor. Sandi Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.